Intro Tim Reskim Pores Bukit Tinggi Meringkus dua orang pelaku yang diduga melakukan aksi pecah kacamobil Dengan modus menggunakan cincin runcing Sebagaimana dikebarkan sebelumnya via 8 kata sumbar Percobaan perampukan terjadi di Bukit Tinggi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat Rabu 18 November 2020 Dalam peristiwa ini anggota buser Polres Bukit Tinggi nyaris jadi korban Peristiwa bermula saat anggota buser pulang mengambil uang dari bank mengendarai mobil Dalam perjalanan ia diikuti dua orang pria yang berboncengan mengendarai sepeda motor Salah satu pria sebelumnya sempat menukar uang recehan di bank bersamaan dengan anggota buser Pengendara sepeda motor mengikuti buser dan terus membuntuti kendaraan sudah berputar-putar di Bukit Tinggi Buser merasa curiga dan menghubungi rekannya di Pores untuk menangkap pelaku Akhirnya sesampai dekat Pasar Banto, buser memberhentikan kendaraannya dan langsung mencegat pelaku yang berada di belakang Kedua pelaku melakukan perlawanan namun berhasil diringkus dan mengakui akan merampok Pelaku adalah A usia 34 tahun dan RSJ 27 tahun yang datang dari Bengkulu dan tidak mengetahui jika targetnya adalah anggota Pores Bukit Tinggi Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti cincin besi runcing yang diduga untuk memecahkan kaca mobil Modusnya menukarkan uang recehan ke bank lalu mengintai nasabah yang membawa uang sejumlah besar Kata kaset Reskim Pores Bukit Tinggi AKP Kairul Amri Kasat mengatakan pelaku berencana merampok lewat aksi pecah kaca di tempat yang sepi Kekinian, kedua pelaku sudah berada di Pores Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan